Pengacara 6 Terpilih Anda Kasus Penggunaan Vina dan Eki Yajutek Bangso ini mengungkapkan berdasarkan kesaksian teman Eki bernama Arta mengenai Eki yang sempat meminum obat terlarang di campur miras hingga mabuk sebelum meninggal dunia. Sementara itu Pitra Rumadoni, pengacara Ibturudiana menyebut hal ini merupakan fitnah. Berikut cuplikan tayangan dari program Rakyat Bersuara. Sebelum kejadian, mulai dari pukul 20, mereka itu minum, bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki, Eki korban ya, korban Eki dengan Arta, dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum dua, ada yang minum apa, ada yang nelen obatnya dua, ada yang... Ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang. Oke, untuk mabuk misalnya? Iya, campur, campur vodka. Oke, campur minuman keras. Iya, campur minuman keras. Oke. Dua teman Eki itu mengaku? Iya, dua teman Eki. Eki juga mau minum yang sama? Dibilang Eki, mereka minum hanya dua butir. Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Ini belum pernah terungkap di persidangan ya? Ini sudah dimunculkan di persidangan. Bukan, di persidangan yang dulu? Gak ada, gak ada. Baru dimunculkan di persidangan PK6 Terpidana ini? Karena muncul. Sudah muncul di dalam persidangan. Oke, oke. Ini fakta yang baru nih, ini fakta yang baru ya. Kalau omongannya langsung dari Yutek Bongso, saya minta Yutek Bongso minta maaf. Dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Yutek Bongso informasinya. Saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan. Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anduar dan Arta. Dilihat aja di Yutek. Dan di bawah supat. Jadi begini, Bung Aiman. Kalau Eki mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minum alkohol. Sepuluh butir luar biasa ini. Maka main-main. Tentu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini sudah dilakukan otopsi. Mohon maaf, Anda keberatan untuk menyampaikan apa obatnya. Artinya mereka ini telah mempidnah orang. Jenis apa? Tanpa ada data yang jelas. Saya tidak tanya, saya juga tidak tahu. Nah itu. Jadi seperti-seperti inilah. Yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada orang meminum minuman keras. Tentu akan ditemukan alkohol di lambungnya. Dan yang kedua, kalaupun dia menggunakan obat-obat terlarang. Seperti pitnahan daripada Yutek Bongso. Hasil otopsi juga kelihatan? Hasil otopsi pasti kelihatan juga. Ini tidak ada. Oke. Gitu loh. Ini data bagus. Bung Yutek, apa yang terjadi dengan otopsi? Hati-hati Bung Yutek Bongso. Makanya saya peringatkan Yutek Bongso. Untuk menjunjung asas para dua tidak bersalah. Anda telah mempitnah orang yang telah mati dan meninggal dunia. Kali lagi, Bung Pitra ya. Bukan. Artinya kalaupun informasinya belum akurat, tolong. Ini dibawa sumpah, Saudara Pitra. Walaupun dibawa sumpah, saudara kan sudah melihat hasil otopsi. Anda percaya kepada dokter korensi atau bukan? Anda menyampaikan yang kabar bohong. Artinya kabar yang ragu-ragu itu tidak benar.